Tanpa akuntabilitas, perang terhadap terorisme akan dicurigai sebagai pengalihan isu. Polisi akan merugi karena akan kehilangan kepercayaan publik. Saya Anton Septian, inilah opini Tempo. Dua teror yang terjadi dalam sepekan memunculkan sebuah pertanyaan. Mengapa kita kebobolan lagi? Di Makassar, pada ahad 28 Maret lalu, sepasang suami istri mencoba meledakan katedral. Setidaknya 20 orang terluka dalam kejadian tersebut. Tiga hari kemudian, seorang perempuan berusia 25 tahun mencoba menerobos Mabes Polri. Ia mengacung-acungkan airsoft gun dan mencoba melukai petugas. Perempuan tersebut akhirnya tewas di tangan petugas. Dua teror ini merupakan yang pertama sejak teror terjadi di Surabaya pada 2018. Ketika itu, bom meledak di gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo. Setidaknya ada 18 orang yang tewas dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, teror seakan-akan lenyap. Kita seolah-olah lupa pada teror yang pernah terjadi di Indonesia selama ini. Polisi mengaku tidak tidur. Sebelum kejadian teror kemarin, sepanjang 2020, polisi telah menangkap puluhan orang yang terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah, kelompok teror yang berbayat kepada negara Islam, Irak, dan Suriah, atau ISIS. Pada Januari lalu, bahkan polisi menangkap 20 orang anggota JAD di Sulawesi Selatan. Setelah era Jamaah Islamiyah surut, kini JAD disebut-sebut sebagai pihak yang selalu berada di balik pengeboman. Berbeda dengan Jamaah Islamiyah yang selalu melibatkan pengebom senior atau teroris yang telah bergabung selama bertahun-tahun di organisasi tersebut, JAD justru melibatkan para pemain baru. Orang-orang lokal yang belajar dari internet atau bahkan mereka yang hanya menyimak dari media sosial. Karena itu, jumlah simpatisan Jamaah Ansarud Daulah bisa berkembang sangat cepat. Jumlahnya bisa mencapai 3 kali lipat dari anggota Jamaah Islamiyah atau jumlah sekitar 20 ribu orang. Di Makassar 3 bulan lalu, polisi sebenarnya telah menangkap kelompok Rizaldi dan Bustar yang diduga merupakan guru dari Lukman dan Yogi, dua pengebom di Makassar. Bahkan, pasangan tersebut juga diduga menikah di sana. Meski demikian, keduanya lolos dari radar polisi. Tidak ada yang menyangkal bahwa pemberantasan terorisme adalah operasi yang tertutup. Namun, bukan berarti operasi ini tanpa kendali. Pemberantasan teror bukanlah cek kosong yang diberikan kepada polisi. Kewandangan aparat dalam hal pemberantasan teror bukan berarti tanpa batas. Tanpa akuntabilitas, publik tak akan tahu mana operasi yang gagal, mana operasi yang berhasil. Publik juga tak paham apakah operasi menangkal terorisme itu dilakukan dengan prosedur yang benar atau justru melanggar aturan itu sendiri. Lebih jauh, tak ada yang bisa memastikan apakah betul operasi pemberantasan teror itu demi keamanan belaka atau permainan elit segelintir polisi. Mari kita tengok kasus Siono. Pada Maret 2016, polisi menangkap warga Klaten Jawa Tengah itu dengan tuduhan terlibat terorisme. Belakangan, ia dilaporkan tewas. Kepala Polri ketika itu mengatakan bahwa Siono meninggal setelah bergelut dengan anggota Densus 88 yang menangkapnya. Hasil autopsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebutkan bahwa Siono disekap dan kemudian dipukuli oleh lima polisi hingga tewas. Hingga kini, kasus itu mengambang dan tak pernah diusut. Jika tak berbenah, polisi akan kehilangan kepercayaan publik. Perang terhadap teror akan terus dicurigai sebagai pengalihan isu. Sikap tegas aparat justru akan memunculkan sakwa sangka bahwa polisi sedang bermain lancung. Padahal, tanpa dukungan orang banyak, perang terhadap teror tidak akan berhasil. Kita tak boleh lupa bahwa korban terbesar terorisme adalah publik. Dalam teror, publik menjadi takut, merasa tidak aman, dan ruang geraknya terbatas. Terorisme memunculkan perasaan takut di masyarakat yang bisa berefek buruk terhadap banyak hal, termasuk pada perekonomian. Sudah seharusnya pemberantasan terorisme ini dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada wakil rakyat. Ini bisa dimulai dengan cara menempatkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bukan hanya sebagai pihak yang ikut mengesahkan anggaran polri, tapi juga sebagai pihak yang bisa meminta pertanggungjawaban pemberantasan terorisme. Jika dianggap sensitif, penjelasan kepolisian kepada DPR bisa dilakukan dalam sebuah rapat yang tertutup. Pengawasan dan evaluasi yang ketat akan memastikan efektivitas dari pemberantasan terorisme. Tanpa perubahan mendasar, aksi teror akan terus berulang. Dan setiap kali bom meledak, kita masih akan terus bertanya mengapa kita kebobolan lagi. Terima kasih.